Well, selamat datang di AR Otomotif. Dalam video kali ini, di sebelah gue ini, udah ada Honda Brio tahun 2018 tipe E CVT. Kita akan mengetes berapa sih konsumsi BBM dari Honda Brio tahun 2018 ini. Yes, kita udah ada di dalam mobil dan kita sekarang mau mulai jalan dan kita akan tes berapa konsumsi BBM Honda Brio ini. Terus tonton video kami. Dalam video kali ini, mau melakukan pengetesan konsumsi BBM dari Honda Brio tahun 2018 tipe E CVT dan rute yang mau gue ambil pada saat perjalanan kali ini adalah gue cuma pengen mau muterin tol dalam kota aja. Jadi, awalnya memang gue pakai rute non-tol dulu sedikit, nggak terlalu banyak-banyak sama saya. Habis itu gue masuk tol dalam kota, muterin aja, muterin tol dalam kota Jakarta. Setelah itu nanti gue keluar tol dan balik lagi ke lokasi asal Kue. Seperti yang kita tahu nih, mobil ini mengusung mesin 1200cc dengan bentuk mobil yang nggak gede karena mobil ini memang cuma 2 baris raw aja dan mobil ini termasuk dalam kategori LCGC, guys, yang di-pop ini. Oke, anyway, tapi sebelumnya kita pernah mengecek mobil dengan 1200cc juga. Toyota Calya, Toyota Seagra, tapi kan itu 3 baris ya. lebih besar, ini mobilnya lebih kecil. Dan kalau boleh dibilang, harusnya ini bisa nembus ke 20 km per liter. Tapi kita nggak tahu, kita coba tes aja berapa km per liter mobil ini bisa jalan. Dan untuk total perjalanannya, gue kurang tahu kita menempuh berapa jauh perjalanannya. Yang jelas pokoknya rutenya dalam kota aja. Tapi gue juga belum lihat map, seberapa macam perjalanan dalam kota. Gue juga belum tahu, mudah-mudahan sih lancar-lancar aja. Kita nikmatin aja perjalanan ini, sambil menikmati secanggir kopi. Bagaimana, gue udah masuk tol. Dan kita tadi masuk tol di gerbang tol Cawang ya. Jadi masih di area Cawang. Dan setiap ini kita mutat dalam kota, kita baru masuk tol. Dan tolnya ternyata, sama seperti waktu itu gue ngetes Toyota Calia Matic. Itu gue masuk tol dalam kota, ternyata di dalam kota tuh macet ya. Walaupun hari Sabtu. Ini gue tes hari Sabtu, dan kondisi jalannya nggak beda-beda jauh sama hari biasa. Tetap macet. Bedanya kalau hari biasa mungkin agak pagian kali ya macetnya. Kalau ini, at least ini udah jam 12 kurang. Dan kondisi jalannya masih macet. Tapi itu okey lah, kita nikmatin aja. Karena ini mobil Matic, jadi nggak terlalu capek lah kita jalan di dalam tol ini. Mobil ini, punyanya kebun garage. Jadi, sebenarnya mobil ini mobil yang dijual sama kebun garage. Dan mungkin nomor telepon kebun garage. Kalau kalian mau tanya-tanya atau mau beli mobil ini. Atau kalian mau tanya-tanya produk-produk lain yang dijual di kebun garage. Kalian boleh cek kontak yang bisa kalian hubungi ada di deskripsi. Atau kalian bisa cek yang ada di sini nih. Kalian di sini nongol nih. Kalau nggak nongol yaudah lah. Kalian lihat di deskripsi aja. Panarel, sambil kita jalan macet-macetan gini. Ya, so far selama dari tadi kita dari jalan biasa itu. Kita perjalanan dari jalan biasa ke masuk telepon itu kurang lebih sekitar 4 km lebih. Dan ya, Honda Brio ini menurut gue masih cukup layak untuk dipakai hariannya. Karena dari tadi gue merasakan di polisi tidur atau di polisi tidur yang tipis-tipis banyak tuh. Itu rasanya sih lumayan nyaman ya. Lumayan nyaman dan kakinya masih enak banget. Terus ya posisinya clear-nya untuk Honda Brio ini sama sih sama yang lain. Sekarang jalanan udah lancar. Dan kita lanjutin buat impresi berkendara mobil ini. So, tadi gue bilang bahwa pada saat di polisi tidur kecil-kecil ataupun di jalan berlopang mobil ini so far masih cukup enak. Dan pada saat kita bawa langsam ya. Dari tadi gue bawa sekitar kecepatan 70-90. Ya, dibawa segitu sih enak. Nggak goyang, ada bis rewan pun nggak terlalu ngebawa angin ya. Walaupun mobilnya ini mobil kecil gitu. So, dari sisi mesinnya pun menurut gue cukup enak ya. Karena gue nggak tau kenapa berbeda dengan ya kali ya waktu itu yang metrik ya. Karena beda ya kalau itu metrik konvensional, kalau yang ini CVT. Kalau yang Brio tipe E ini 2018. Menurut gue tuh transmisinya enak banget. Karena ini CVT, itu yang pertama. Yang kedua tuh tenaganya, tarikannya instan. Jadi enak banget pada saat tarikan awal maupun di tengah-tengah. Ini halus banget mesinnya so far sih. Menurut gue, kenapa Honda Brio banyak diminati sama anak-anak muda sekarang. Selain dari sisi tampilannya yang lumayan e-catching. Kemudian dari sisi merek tidak diragukan. Dan juga ditambah lagi, mobil ini tuh nyaman banget dikendarain. Gue nggak tau kenapa even gue pakai mobil sekelasnya. Tapi so far, mobil ini yang menurut gue tingkat kenyamanannya paling oke ya. Oke, gue udah keluar tol. Tadi gue keluar tol Halim Kalimalang. Dan keluar tol ini kondisinya langsung macet. Ya anyway sebenarnya macetnya ini macet lampu merah ya. Jadi ya masih dalam kondisi wajar. Dan gue sampai dengan keluar tol ini sudah menempuh kira-kira sekitar 45 km. Jadi berjalanannya cukup panjang juga ya. Nah dari sini ke titik awal tadi sih kemungkinan sekitar 5 atau 7 km ya. Kurang lebih segitu. Jadi ya masih lumayan juga. Karena baru keluar aja udah macet banget. Anyway, gue baru aja melakukan perjalanan untuk mengetes konsumsi BBM dari Honda Brio Tipe E ini. Dan rute yang gue ambil itu adalah gue muterin dalam kota Jakarta. Artinya dari titik awal gue naik tol. Muterin dalam kota Jakarta terus baliknya ke titik awal lagi. Nah dari perjalanan itu gue menempuh jarak sekitar 48,8 km. Ya nggak jauh-jauh amat dan nggak deket-deket amat ya lah ya. Dari jarak 48,8 km tersebut kita mendapatkan konsumsi BBM sekitar 21,9 km per liter. Artinya mobil ini mengusung mesin 1200 cc pendek, nggak gede-gede amat karena ini tergolong sitikar. Bisa menghasilkan konsumsi BBM 21,9 km per liter dengan perjalanan kombinasi ya walaupun banyak tolnya juga sih. Oke, anyway bagaimana pendapat Anda tentang konsumsi BBM Honda Brio ini? Jangan lupa untuk like, komen, dan share semua video kami. Dan jangan lupa juga subscribe buat Anda yang belum dan aktifkan tombol loncengnya. Bersama gue Anwar, sampai jumpa di video selanjutnya dan salam! Sub indo by broth3rmax